Intro Selamat datang di video pembelajaran Universitas Binasarana Informatika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Kebijakan Ekonomi Internasional diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari dan ke negara tersebut. Kebijakan Ekonomi Internasional memiliki beberapa instrumen-instrumen. Di antaranya, yang pertama, yaitu Kebijakan Perdagangan Internasional. Pada kebijakan ini mencakup tindakan pemerintah terhadap perkening yang sedang berjalan pada neraca pembayaran internasional, khususnya untuk kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa. Yang kedua, yaitu Kebijakan Pembayaran Internasional. Kebijakan ini meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perkening modal dalam neraca pembayaran internasional, berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Dan yang ketiga, yaitu Kebijakan Bantuan Luar Negeri, yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Pembahasan mengenai Kebijakan Ekonomi Internasional Pada pertemuan ini, lebih difokuskan pada kebijakan perdagangan internasional yang meliputi kebijakan di bidang ekspor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, kebijakan di bidang impor, baik kebijakan tarif maupun kebijakan non-tarif. Dengan meningkatkan kegiatan ekspor yang ada di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan paket deregulasi atau kebijakan-kebijakan yang menyangkut kegiatan ekspor tersebut. Di antaranya, yaitu kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor. Yang kedua, yaitu fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu. Yang ketiga, yaitu penetapan prosedur dan tata laksana ekspor yang relatif mudah. Kebijakan yang keempat, yaitu pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor. Yang kelima, pembentukan asosiasi eksportir. Yang keenam, pembentukan kelembagaan, seperti kawasan berikat nusantara, bonded island batam, ekspor processing zone, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, larangan atau pembatasan ekspor, seperti larangan ekspor CPO atau crude pump oil oleh kementerian perdagangan. Untuk kebijakan ekspor luar negeri, pemerintah melakukan kebijakan di antaranya, pembentukan International Trade Promotion Center, ITPC, di berbagai negara, seperti di Jepang, Eropa, Amerika Serikat, negara-negara Latin, serta negara di Timur Tengah. Yang kedua, yaitu pemanfaatan General System of Preferences, GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang. Seperti contohnya, Indonesia sebagai salah satu hasil untuk United Nations Conference on Trade and Development. Kebijakan yang ketiga, yaitu menjadi anggota Commodity Association of Producers, seperti OPEC, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjadi anggota Commodity Agreement between producer and consumer, seperti ICO, International Coffee Organization, MFA, Multifiberate Agreement, dan lain sebagainya. Secara umum, bentuk kebijakan ekspor, baik dalam negeri maupun luar negeri, meliputi diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Untuk kebijakan di bidang impor, kita mengenal ada dua, yaitu tarif berir dan non-tarif berir. Tarif adalah penghutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Dalam kebijakan ini, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan tarif, yaitu tarif rendah antara 0-5%, tarif sedang di atas 5% hingga 20%, dan tarif tinggi, yaitu pengenaan tarif barang impor lebih dari 20%. Sedangkan untuk kebijakan impor non-tarif berir, kita mengenal ada beberapa jenis kebijakan. Yang pertama, yaitu kuota. Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari dan ke suatu negara. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Kebijakan non-tarif berir selanjutnya adalah subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri yang ada di dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, dan subsidi harga. Kebijakan yang terakhir, yaitu larangan impor. Kebijakan ini berlaku untuk proses pengadaan barang-barang yang dinilai dapat merugikan industri yang ada di dalam negeri, serta menyangkut stabilitas perekonomian yang ada di dalam negeri. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.